Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore mas bro disini informasi aja mas bro ya ini kebetulan medianya sepeda motor metik memang penyakitnya metik kadang-kadang ini metik hit ya, ini gak harus speed atik vario, mio bahkan NMAX juga atau PCE aduh mana sih kaya-kaya biar keliatan ini loh, gila mana sepeda motor sampean sampean itu roda belakangnya muncul noda-noda seperti ini ini waspada mas bro ya apa sih gejalanya terus apa ada maksudnya itu kerusakannya apa terus efeknya apa gitu ya kenapa dan apa penyebabnya kita tarik dulu gambar yang emaknya gimana sih dari sini, dari sana biar keliatan nah itu loh, noda karat ada di asrodanya terutama pada mur-mur roda belakang dari bawah dari bawah sini ini keliatan ya, keliatan sekali ada kayak noda karat disini ini ini sampe enggak enggak terlalu harus khawatir sekali juga ini ya mas bro ya ini noda apa ini memang noda karat noda karat tuh, karat kayak di paku yang udah lama di tembok atau di luar ya pager-pager yang ya di luar kena hujan, kena angin kena panas berkarat terus jadi problemnya apa ini biasanya kalau roda belakang sampe kayak gini ini kendor atau tidak pencang untuk pengencangan mur di asroda belakangnya nah untuk mengeceknya lagi roda bisa digoyang ke kanan-kiri ya ke kanan-kiri atau ke sana ke arah sana atau sini loh roda memang ada jeda disini kecil kecil sekali tapi ada jeda kalau dipraktekan langsung di di hendupan kelihatan juga ya tuh ada sedikit sekali ini ini ada jeda di asroda nya mas bro nah itu tidak boleh harusnya tidak boleh seperti itu dan untuk mengatasi bagaimana aslinya cukup mudah kalau di sepeda motor honda khususnya metiknya ya sampe cukup sediakan kunci nomor 24 nomor 24 intinya apa ya di kencangan saja mas bro karena ini gak kencang bukan pendor sampe oblak gitu sekali ya cuman dia kurang kencang caranya bagaimana seperti ini mas bro kalau metik kan di kencangan ikut muter ya main bisa pakai kayu atau besi apa logam disini tatakannya disini nah seperti ini tandukannya seperti ini buat mencegah roda biar tidak ikut muter saat roda di kencangkan ya ini cukup sepilih tapi kalau buat yang masih awam ini apa ya beda motor saya rusak apanya gak rusak cuma kurang kencang loh kan ini ini di kencang masih bisa tuh nah kayak gini mas bro sedikit sekali perlu hanya di ngek gitu aja sedikit biar kelihatan nah ini ya di kunci pakai asat atau kayu boleh disini terus diangkat kunciannya diangkat nah ini kayak gini sendiri pun bisa kunci nomor 24 ya cukup oke kalau di Mio Mio masih card brother kunci nomor 22 oke kalau sekarang kalau di cek kanan kiri nah ini padat nih gak ada cedanya terus ini nodanya bagaimana ini bisa pakai pembersih sabun atau atau yang mudah pakai bensin boleh nah bensin kayak gini boleh masurung habis itu agak disikat-sikat pakai pakai kuas bisa atau lah bisa ini contoh aja mas bro ya pakai sabun boleh ini noda ini biasanya dihasilkan dari cairan atau air masuk terus ngelewatin asnya itu moda karatnya ikut keluar kayak gitu mas bro ya bukan bukan masnya ngoblak ya ini hanya kurang kencang untuk mur pengatalan ini ini tidak kalau lapir bensin nanti kalau kalau tat pabrikan itu cukup awet dan tahan bensin juga ini nanti sampai bersihkan menurut sampai gimana ini contoh aja pembersihannya dan cara penangannya sampai ada noda parat di asli simple tapi kalau enggak tahu penyelesaiannya kena apa ini kena apa gitu asli simpel cuman asli murnya tidak kencang oke sudah selesai ini simple kalau tahu ilmunya tahu tekniknya triknya pastinya mudah dan simpel oke kita hilang lagi ini tinggal dibersihkan aja nanti sudah selesai ini informasi dasar aja ingat aja apalagi buat yang pemula jadi seperti itu penanganannya kalau muncul noda karat saya mencek aja rodanya kanan kiri oblak atau enggak ya kemenang besar memang oblak 90% oblak jadi perlu dikencang aja jamurnya sini kalau mau dibersihkan dicopot semua berjalan dulu hal yang baiknya seperti itu boleh boleh diterapkan ini untuk trik trik simpelnya semoga video ini bermanfaat sampai ketemu selanjutnya selamat selamat